Intro Anime Indonesia TV Anime Indonesia Festival yang dilaksanakan di Taman Wisata Karangresik Tasik Malaya pada Minggu 20 November 2022. Anime Indonesia Festival ini dimeriahkan berbagai konten seperti cosplay, med cafe, DJ, band, idol, competition, cover sing, cover dance, community, dan fotografi. Selain itu banyak guest star yang hadir dalam acara ini, ada Sherry Moi dan Bing Mong sebagai guest cosplay, kemudian ada guest perform dari Silver Skin, Hiramaki, Laisael, Harvest, Reirin, Tokyo Night, Upclass, Avenue G, Yongo, Aurora, Foyer, H&M, dan TSM48. Para pengunjung begitu antusias menyambut festival ini, terlihat ratusan orang hadir pada event ini. Ada banyak orang yang bercosplay dengan aneka karakter dan banyak dari para pengunjung bersuap foto bersama para cosplayer. Terima kasih telah menonton! Ketua pelaksana Zaki dan Doni mengatakan Anime Indonesia Festival adalah event Jepangan yang terselenggara atas kerjasama dengan komunitas anime di Tasik Malaya. Mereka berharap komunitas Jepangan di Tasik semakin solid dan event ini bisa terselenggara setiap tahun di Tasik dan bisa juga terselenggara di kota lain. Anime Indonesia Festival itu adalah sebuah event komunitas Jepangan di Tasik Malaya ya. Bekerjasama sebenarnya, bekerjasama dengan teman-teman komunitas Jepangan di Tasik Malaya ya. Yang kebetulan event pertama kita di Tasik Malaya dan alhamdulillah teman-teman komunitas banyak banget ya. Kualitas banget ya. Mungkin bisa dilihat. Nah bisa dilihat. Jadi Anime Indonesia Festival ini adalah event bikinan dari Anime Indonesia TV. Nah itu adalah medianya anak-anak Jepangan yang pada ingin update di situ, pada nyari di situ. Di sini tuh tentunya karena Anime Festival itu ada cosplay dong. Bener nggak ada cosplaynya juga, ada musiknya juga, ada idol, ada band. Dan karena ada festival tuh di belakangnya tentu aja ada festivalnya di belakang. Ada kita nyediain bult-bult makanan, mencandise dan juga mencandise dari teman-teman ya. Dari idol-idol yang datang atau band-band yang datang. Harapan kalau dari aku nih sebagai penyelenggara mungkin harapannya pengen tahun depan ngadain lagi di Tasik. Dan mungkin kalian juga yang di kota-kota lain, siapa tau nonton ini nih. Kita juga pengen melampir ke kota kalian. Coba. Iya. Dolain aja. Dolain aja. Cepatnya ke kota lain ya. Iya. Tapi yang pasti semoga teman-teman komunitas Jepang setelah aja. Kebetulan event pertama yang lumayan kelasnya ya setelah pandemi ya. Setelah pandemi ini gitu. Jadi teman-teman banyak banget yang datang. Dan semoga setelah event ini kedepannya teman-teman komunitas Jepangan di Tasik itu lebih solit lagi. Lebih menunjukkan mereka lagi. Kayak gitu. Salah satu peserta sana mengatakan event ini sangat seru. Karena di Tasik jarang ada event sebesar ini. Dia berharap acara ini terus berlanjut di setiap tahunnya. Tadi aku perform, cover sing lagunya OST Kimetsu No Yaiba. Judulnya itu Grange dari Lisa. Kalau tahun ini karena baru pertama kali ikut ya. Jadi sumpah seru banget soalnya acaranya gede banget. Soalnya di Tasik kan jarang ada event anime yang gede-gedean kayak gini. Jadi sumpah sih seru. Kayaknya bakal excited liat performer selanjutnya. Semoga acaranya makin berlanjut terus semakin sukses dan acaranya berjalan dengan lancar. Andesiasnya gede, bagus. Senang sih senang sih selanjutnya. Kan udah lama gitu kan tuh. Tapi pentingnya masih udah inget gitu loh. Betul. Harapan ya pokoknya setelah kita perform harapannya semua orang bakal terhibur. Mood booster gitu ceritanya ya. Seharinya menyenangkan. Karena bantuan dari kita tersembahan. Ya dan semoga eventnya lancar. Kita ngeperbongan lancar juga. Semoga penonton senang terhibur tersembahkan. Jadi momen yang bakal diingat terus. Suit dilupakan ya. Halo semuanya. Kami dari Arradin. Jadi kita itu grup asal Bandung. Grup asal Bandung. Yang baru berdiri satu tahun lalu ya. Iya. Terus hari ini kita mau performnya apa nih? Hari ini itu kita bawain ada beberapa. Itu ada 4 lagu. Misalnya di Tasik sih kalau dari aku sendiri senang ya. Karena baru pertama kali juga gitu. Bagi Aurora buat keluar kota. Senang banget buat ketemu temen-temen baru gitu. Yang dari baru sendiri jadi barang-barangkan. Walaupun ya agak panas juga ya. Udah bisa dilihat terik sekali gitu ya. Jadi ya semoga adem-adem aja gitu. Dan semoga Tasik ini rame-rame terus. Kita ini lagi di acara anime Indonesia Festival. Yang acara di Karangresik Tasik Malaya. Ini termasuk acara yang ditunggu-tunggu sama warga Tasik. Apalagi dengan pencinta Jepang. Karena disini ada dance covernya, ada idolnya, ada cosplay dan berbagai macam makanan. Ataupun sticker-sticker anime Jepang. Seperti ini.